Sementara itu memasuki minggu kedua bulan suci Ramadan, sejumlah pedagang dadakan bermunculan di Kabupaten Ogan Komring Ulu. Salah satunya pedagang peci atau songko yang mulai terlihat menjajakan dagangannya. Sejumlah pedagang dadakan mulai bermunculan di Kabupaten Ogan Komring Ulu pada minggu kedua bulan suci Ramadan. Para pedagang yang sebagian besar datang dari luar kota Batu Raja ini mencoba peruntungan dengan menjajakan barang dagangannya. Salah satunya pedagang peci atau songko yang mulai terlihat menjajakan dagangannya di sejumlah titik jalanan dalam kota Batu Raja. Anuar, salah satunya yang mengakus mulai menggelar dagangan tiga hari lalu. Diakui Anuar saat ini peminat peci atau songkok masih terbilang sepi, sehingga mengharuskan dirinya membuka lapak selalu berpindah tempat untuk mencari pembeli dagangannya. Beragam jenis peci dijual Anuar dengan harga mulai dari Rp30.000 hingga Rp100.000. Sapa saat ini yang paling banyak diburu jenis songkok atau peci hitam. Semoga diakui Anuar hal itu disebabkan karena masih awal Ramadan. dan diperkirakan penjualan dapat meningkat sepekan menjelang Hari Raya Idul Fitri.